Hai kawan-kawan Belkar Sidoarjo TV kali ini kami dari tim media Belkar Sidoarjo TV bertandang ke kantor Dewan kesenian Sidoarjo kita akan berbincang-bincang dengan ketua Dewan kesenian Sidoarjo yang baru ya seingat saya yang bersangkutan baru terpilih tahun lalu jadi kita akan berbincang jauh mana sih keterlibatan seniman terhadap perkembangan kabupaten yang kita tercinta ini apalagi kita akan berbicara bahwa saat ini kita berbicara dengan sebuah kelompok yang namanya adalah Dewan kesenian Sidoarjo yang notabene mempunyai entitas mewakili sebuah berhak seberhak bagi saya berhak mewakili sebuah kabupaten tersebut memang memenyandang sebuah nama sebuah wilayah kita kali ini akan mau berbicara dengan Mas Ribut Wiyo Toto saya tidak tahu periode berapa masa berapa ini yang selesai ingat betul beliau yang tahun lalu baru terpilih sebagai Dewan kesenian ketua Dewan kesenian Sidoarjo yang lebih familiar dipanggil Dekesda kalau DKS kan Surabaya kalau di Sidoarjo biar beda mungkin Dekesda Mas Ribut kamu sebelumnya saya agak sedikit pengen berbicara dengan jenangan saya tahu jenangan masih baru dan awal-awal mimpin Dewan kesenian Sidoarjo ya tidak mulut-mulut Mas saya pengen tahu cerita sejauh mana sih keterlibatan jenangan di kelompok Dewan kesenian Sidoarjo ini Terima kasih Mas Alvan Dewan kesenian Sidoarjo itu lembaga non-struktural dibentuk oleh teman-teman seniman budayawan melalui musda musawara daerah kemudian dikukuhkan oleh temkap melalui Bupati Sidoarjo jadi SK dari Bupati baru musda itu tanggal 9 Oktober 2022 dan ini masih belum pegang SK belum pelantikan berarti belum pelantikan informasi terakhir dari dinas pendidikan dan kebudayaan tadi pagi itu saya sempat berkomunikasi dengan bu kabit buka gini Insyaallah dalam minggu-minggu ini karena SK itu sudah di meja Bapak Bapati dari gini Mas sebagai lembaga non-struktural yang dibentuk oleh seniman budayawan kemudian dikukuhkan oleh Bupati maka posisi Dewan kesenian adalah representasi dari seniman budayawan Sidoarjo itu dihadapan Pemda dihadapan Pemkat sementara di dihadapan seniman dan budayawan Sidoarjo Dewan kesenian adalah representasi dari pemerintah pemerintah jadi posisinya itu di tengah-tengah bukan serba salah kita tidak karena memang itu pilihan pilihan dari teman-teman seniman yang termaktub di dalam ADART jadi memang pilihannya seperti itu ada sebuah lembaga yang merepresentasikan seniman sekaligus merepresentasikan pemangku kebijakan dan tentu posisi tersebut berpengaruh terhadap rencana-rencana program kedepannya kedepan sesuai dengan amanah dari ADART apa program-program kedepan tentu program utama adalah pemajuan seni dan budaya tapi di dalam teknisnya karena kita merepresentasikan seniman maka kegiatan-kegiatan program-program itu tidak dikerjakan oleh Dewan kesenian sendiri tetapi melibatkan paguyupan sanggar komunitas seniman-seniman di Sidoarjo artinya tugas atau kewenangan pemajuan seni budaya di Sidoarjo itu tanggung jawab bersama sebelum ke program mas saya mohon maaf saya potong bahwa mungkin ada yang awam atau belum tahu Dewan kesenian Sidoarjo itu meliputi apa sih tadi juga saya melihat informasi ada informasi kadang ada teater kadang ada kegiatan sastra kadang berhubungan tim barangkali mungkin masih ikut berbicara tentang struktur yang seniman-seniman apa saja sih yang bergabung di Dewan kesenian Oke bahkan ada salah satu tim kami pernah pameran di sini gitu terima kasih di Dewan kesenian Sidoarjo itu ada tujuh komite yang itu mengandaikan tujuh bidang seni yang ada yang pertama adalah komite film komite sastra komite seni tradisi komite tari komite teater komite seni rupa dan komite musik jadi ada tujuh komite yang itu pengandaikan tujuh bidang seni di Sidoarjo komite sastra tentu bagaimana dia berkecimpung di bidang sastra pengembangan pengembangan di bidang sastra sama juga komite teater juga sama nah masing-masing pengurus di komite ini merupakan ujung tombak dari hewan kesenian Sidoarjo karena mereka yang bersentuhan langsung berhubungan dengan komunitas-komunitas di bidangnya berarti memang meng-hire komunitas untuk bergabung gitu atau gimana gimana bukan meng-hire ya bersinergi harapannya adalah program dari komite itu selaras dengan keinginan dari seniman-seniman program komite tari yang selaras dengan keinginan seniman-seniman tari sanggar-sanggar tari di Sidoarjo makanya seperti komite sastra ini ya bulan kemarin itu bulan Desember itu komite sastra mengadakan semacam rembuk gitu ya mengundang komunitas-komunitas sastra di Sidoarjo untuk apa sih harapan mereka terhadap Dewan kesenian apa harapan mereka terhadap komite sastra apa hal-hal apa kegiatan-kegiatan apa yang diharapkan nah itu yang coba ditangkap oleh komite komite sastra dan kemudian di aplikasikan melalui rencana program selain tujuh komite itu di Dewan kesenian Sidoarjo ada empat bidang yang empat bidang itu membantu komite dalam hal pelaksanaan-pelaksanaan program ada bidang humas ya tentu anugerah ya membantu itu bagaimana ketujuh komite bisa mensosialisasi betul lah itu bidang humas melalui media sosial Instagram Facebook kemudian YouTube itu bersinergi membantu komite kemudian ada bidang kau sepertarihan bukan bidang humas kemudian bidang bidang lidbang pengembangan ya pelatihan dan pengembangan yang untuk saat ini yang ini karena masih berada awal lidbang ini sedang membangun database seni di Sidoarjo seni budaya Sidoarjo Hai memang nanti harapannya database ini bisa dipakai oleh komite komite oleh itu kemudian yang ketiga juga bidang kebudayaan karena bagaimanapun juga seni adalah bagian dari budaya nah itu yang terhasil itu bidang ekonomi kreatif bidang ini lebih pada bagaimana produk-produk dari tiap bidang seni ini itu bisa bisa dijual gitu ya betul itu asal itu struktur dari kewan kesenian Sidoarjo jadi masing-masing bidang dan komite itu memiliki program tersendiri-sendiri gitu macam barangkali lebih tepatnya seperti itu kedepannya kedepannya ada program komite ada program bidang dan juga ada program dari DKSK kita sendiri dan kalau komite itu biasanya akan di internal bidangnya komite sastra seperti malam ini itu ada diskusi sastra itu kan yang terlibat disitu komite sastra dan komunitas sastra membahas sastra komite tari juga enggak sama kapan hari malah mengadakan senderatari di pendopo Kabupaten Sidoarjo tak saya lupa tanggal berapa itu Nah kalau yang sama Buket-Buket Bunyoman Candi itu bukan bukan kalau program DKSDA itu program yang lebih menyeluruh melibatkan komite-komite terkait itu yang program DKSDA Nah dalam dalam pelaksanaannya Buketuan kesenian Sidoarjo mencoba Ayo bareng-bareng memajukan seni budaya Sidoarjo saya contohkan yang kegiatan dari komite seni tradisi ya di seni tradisi itu ada mocopat makanya kapan hari itu Dewan kesenian Sidoarjo mengundang paguyupan-paguyupan mocopat di Sidoarjo ada paguyupan Sekar Kawedar ada paguyupan mocopat Jenggolomane ada paguyupan mocopat Sami Aji ada paguyupan mocopat Sekar Palupi paguyupan mocopat Kinanti dan beberapa paguyupan mocopat yang lain mungkin kita undang mereka duduk bareng ayo kita bikin kegiatan bersama panitiannya bukan DKSDA tapi panitia bersama paguyupan-paguyupan dilibatkan sebagai panitia juga ikut memprogram kegiatannya termasuk juga dalam hal pembiayaan bagaimana dari kebutuhan-kebutuhan anggaran itu dipikirkan bareng saweran gitu mas jasa sama anggota gitu Pak bukan ya gotong royong lah bukan saweran gotong royong dipikirkan bersama ditanggung bersama dan ini menjadi kegiatan bersama kemarin disepakati akan diadakan kegiatan seribu warga Sidoarjo nembang mocopat 24 jam non-store kemudian juga disepakati akan bertempat di pondok Asofa punya kusnisam karena di pondok itu ada paguyupan mocopatnya juga paguyupan mocopat sami aji kalau boleh tahu tanggal berapa mas? barangkali sekalian bulan Mei masih agak panjang karena memang dibutuhkan banyak sekali persiapan itu paguyupan-paguyupan itu ada harapan mengangkat mocopat gagrak Sidoarjo gagrak porong jadi selama ini memang belum ada mocopat yang gagrak Sidoarjo itu belum ada kalau gagrak Jawa Timuran itu Malang, Pojokerto, Gersik itu yang lebih dikenal lah senyampang mumpung ini kerja bareng semua paguyupan maka sekalian juga masuk program prioritas juga itu berarti mas ya? bukan, mencoba menciptakan gagrak Sidoarjo nah yang menjadi koordinator adalah Bapak Suwarnin desain seni tradisi di STKW dia sudah mengambil ajuan perdoman itu dari dalam gagrak porongan almarhum ki suwato gusali dari situ diterjemahkan dalam bentuk mocopat nah ini nanti mocopat yang diciptakan oleh paguyupan-paguyupan ini ini akan kita rekam dan kita sebarkan ke calon peserta yang nanti ikut dalam kegiatan target utama seribu itu seribu peserta seribu peserta itu lebih dominan oleh pelajar mengapa pelajar? pelajar karena agar mocopat ini bisa di kenal oleh generasi muda pelajar tidak hanya mengenal tapi juga mereka mempelajari karena teksnya ada rekamannya ada ini mereka tinggal belajar mengapal dan bisa melestarikan harapannya harapannya kalau yang muda itu belajar mocopatnya benar harapannya mereka akan suka dan kalaulah mereka tidak melanjutkan untuk hobi di mocopat setidak-tidaknya mereka paham ini loh mocopat seperti itu nah kalau generasi mudanya itu paham mocopat secara benar kan kita bisa mengharap 5 tahun atau 10 tahun ke depan ketika mereka sudah dewasa mereka bisa mereka paham dan mocopat secara benar dan ini loh mocopat dagrat Sidoarjo harapannya seperti itu belum tentu juga orang yang sudah berumur paham benar jadi upaya tidak tidak sekedar pelestarian tapi juga pengembangan ya memang tugas Dewan Kesinian sepertinya sangat berat ke depannya ya kalau boleh tahu mungkin periodenya kan sampai tahun berapa mas? periodenya sampai 2027 jadi 5 tahun waktunya masih panjang dan ya tentu banyak sekali hal-hal yang ingin kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita dan juga ya bareng-bareng lah seperti itu berbicara haraman ke depan kesenian Sidoarjo seperti apa mas? dari pandangan kawan-kawan dewan kesenian bermacam-macam ya seni ya seni budaya itu ada seni tradisi kemudian ada seni yang lebih modern ya bagaimana itu berkembang bersama-sama dan sebenarnya gini loh sebenarnya itu ada atau tidak ada dewan kesenian itu tidak masalah sebenarnya itu itu memang selalu menjadi pertanyaan emang dewan kesenian enak tahu ada atau tidak ada dewan kesenian itu tidak masalah karena apa pergerakan seni secara real itu ya di tingkat masyarakat di sanggar-sanggar di komunitas di rumah seni di rumah seni budaya ya di situ dewan kesenian itu ya tinggal bagaimana ini bisa bersinergi bareng-bareng gitu jadi meskipun dewan kesenian tidak ada pun juga tidak masalah cuman kalau ada dan kemudian berfungsi secara benar tentu akan lebih memudahkan dalam hal pemajuan seni budaya seperti itu saya tadi mendengar ada mau membuat database memang dewan kesenian punya grand design membuat indeks kebudayaan gitu mas indeks kebudayaan seperti apa indeks indeks kesenian seperti apa atau hanya sekadar mendata bahwa ada ini loh ada bahwa kegiatan ada komunitas komunitas A, B, C dan sebagainya apa seperti itu aja mas database itu dasar ya kalau kita tidak punya database itu bisa jadi langkah-langkah perencanaan program itu akan mengambang karena tidak punya database dan itu tidak hanya kerja satu bulan dua bulan tapi akan terus menerus untuk saat ini sih untuk saat ini teman-teman di bidang lead bank dalam menjalankan program database itu bekerja sama dengan komite-komite bagaimana tiap-tiap komite itu mendata seniman-seniman di bidangnya komite sastra itu ya komite sastra akan siapa sih sastrawan-sastrawan di Sidoarjo komunitas-komunitas sastra di Sidoarjo kemudian sebagai sebuah ekosistem sastra gitu itu ada database penerbit-penerbit buku di Sidoarjo kemudian bakul-bakul buku di Sidoarjo toko buku di Sidoarjo itu kan sebuah ekosistem pelapa sebuah ekosistem yang tidak bisa salah satu itu ditinggalkan itu di komite yang lain juga sama nah itu nanti dikumpulkan di dipusukan lead bank untuk menjadi database nah harapan ke depan bukan harapan sih kerja ke depan ini masih agak panjang karena membutuhkan waktu yang yang lama dan membutuhkan sinergi dengan banyak pihak itu database berbasis desa wih benteng mas malah iso ya waktunya masih panjang 5 tahun tetapis berbasis desa pada tiap desa itu siapa pelaku-pelaku seninya apakah disitu ada komunitas seninya komunitas budayanya budayanya siapa budaya budayawan budayawannya bagi apakah disitu ada cakar budaya apakah disitu ada punden apakah disitu ada mitologi ada dongeng apakah disitu ada sekolah yang memiliki kegiatan seni budaya jadi kedepan itu database berbasis desa tentu itu sebuah database besar dan semoga bisa tercapai kita kita optimis tentu harus bersinergi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan bersinergi dengan kominfo bersinergi dengan disporapar bersinergi dengan banyak 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 institusi tapi kalau ini berhasil ini akan menjadi data yang luar biasa mas ya mohon doanya saya saya bayangkan ketika datang sampai tataran desa luar biasa memang pantas kita dukung kalau itu jadi program utama dari dewan kesenian di harga priodanya mas teribut dan kawan-kawan ini barangkali ada lagi mas yang saya pikir cukup ya yang utama adalah bagaimana pemajuan seni budaya ini adalah tanggung jawab bersama kewenangan bersama kewenangan bersama baik itu seniman budayawan komunitas dewan kesenian maupun juga pemangku kebijakan kita di bulan-bulan ini cukup gembira karena Pemda Sidoarjo sudah menetapkan perda cagar budaya tanggal 14 November 2022 kemarin itu sudah ditetapkan sudah digedong itu perda yang sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman budayawan tidak hanya budayawan tapi juga sejarawan tanpa hobi sejarah di Sidoarjo dan setelah penetapan penetapan setelah perda ditetapkan Alhamdulillah bulan ini Bupati sudah menetapkan 11 cagar budaya di Sidoarjo di Sidoarjo ditetapkan sebagai cagar budaya diwan kesenian Sidoarjo turut berbangga turut gembira dengan kebijakan pengkap dan ini awal karena setelah perda digedong setelah cagar budaya ditetapkan itu ada kerja lain yang lebih panjang bagaimana sebelah cagar budaya ini disitu ada pelestarian ada ada perawatan perawatan ya bener jadi ini sebuah awal yang bagus itu itu saja terima kasih Mas Arvan terima kasih Mas Ribut atas kesediaan waktunya untuk kita terbincang-bincang jadi kawan-kawan ae memang kerja kesenian dan kebudayaan terutama memang tidaklah sebuah kerja yang sangat sederhana dan ringan Dewan kesenian berupa ya Dewan kesenian Sidoarjo berupaya sebaik mungkin agar bisa memfasilitasi semua seniman-seniman yang ada di Sidoarjo bukan begitu terima kasih atas waktunya Mas Ribut sama-sama Mas Arvan bagi kawan-kawan yang ingin tahu dimana lokasi Dewan kesenian Sidoarjo atau Dekesuda nanti akan kami sertakan link alamatnya di deskripsi video ini untuk subscriber tetap Jangan lupa ketik like dan share jika informasi ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih